Intro Selanjutnya menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden pengurus daerah Ikhwanul Mubalikin, Kalimantan Selatan menyuruhkan kepada umat Islam untuk memilih pemimpin yang adil guna menyongsong Indonesia Gemilang Setidaknya seruan ini disampaikan Ketua Pengurus Daerah Ikhwanul Mubalikin K.H.K. Fandi Fadoli saat silaturahmi bersama alim ulama, tokoh banwa dan masyarakat di Aula Pondok Pesantren Baitul Mukarromah, kawasan Teluk Dalam Banjarmasin belum lama tadi Ia menjelaskan bahwa pihaknya ingin ikut berperan menjelang pemilihan pemimpin Indonesia Di antaranya adalah dengan mengajak umat Islam untuk memilih pemimpin yang adil dan santun Pemimpin yang akan merasa dekat dengan rakyat sehingga diharapkan bisa merasakan setiap kesusahan masyarakat yang akan dijadikan bahan kebijakan untuk perbaikan negara Karena ini menjelang pemilihan pemimpin Indonesia Maka kami sebagai wadah ulama atau wadah dari itu berkuanjiban ingin mendapatkan seorang pemimpin yang adil dan santun Adil dalam artian bisa menempatkan satu kebenaran dalam proporsi yang sebenarnya santun dalam artian mereka dengan umat, dengan rakyat itu dekat Jadi pemimpin betul-betul mereka adalah milik rakyat Sebagaimana ya Rasulullah sampaikan Bahwa pemimpin datuk kau adalah perayaan kau itu sendiri Ehwanul Mubalikin juga mengajak para da'i dan mubalik agar menjaga persatuan dan menghindari perpecahan seperti menerima saran kritik sesama ulama agar umat Islam mudah mendapat panutan dalam menjalani kehidupan sehari-hari Ahmad Makhfur, Banjar TV